Berita Persebaya Hari Ini Populer, Ujian Pelatih Untuk Tony, Pemain Yang Batal Absen Lawan Arema FC Berita Persebaya Hari Ini Populer, Ujian Pelatih Untuk Tony, Pemain Yang Batal Absen Lawan Arema FC Permainan Tony Firman Shah semakin harikian mencuri perhatian penggemar juga pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster Bahkan, Paul Munster terang-terangan memberikan pujian untuk Tony Firman Shah atas perkembangan pemain muda itu Sementara itu, ada dua pemain asing Persebaya Surabaya yang batal absen lawan Arema FC Siapa saja? Berikut berita selengkapnya 1. Pujian Untuk Tony Firman Shah Tony Firman Shah menjujukan perkembangan signifikan bersama Persebaya di Liga 1 Pemain berusia 19 tahun itu selalu berkontribusi besar di Bajul Ijo Seperti saat diturunkan di Laga Persebaya vs Madura United pada pekan ke-29 Liga 1, misalnya Tony Firman Shah mampu tampil apik kendati Bajul Ijo harus puas berbagi poin usai bermain 0-0 lawan Madura United Masuk di babak kedua menggantikan Andre Octavian Shah, Tony Firman Shah nyaris membawa kemenangan Persebaya Sayang sepakan keras Tony Firman Shah dari luar kotak penalti harus membentur tiang gawang Madura United Bersama Persebaya, Tony Firman Shah sudah mencatatkan 15 penampilan dengan sumbangan 1 gol dan 1 asis di Liga 1 musim ini Kehadiran Tony Firman Shah di Persebaya bisa dibilang sebagai penerus Imar Selino Ferdinand yang saat ini berkarir di Belgia Selama ini Persebaya selalu memunculkan pemain muda berkualitas yang bermuara masuk ke Timnas Indonesia Tony Firman Shah kini tercatat sebagai pemain Timnas Indonesia U20 Paul Munster mengungkapkan, Tony Firman Shah selalu bisa menjawab kepercayaan dari pelatih Tony Firman Shah sangat luar biasa Ketika tidak ada pemain yang menunjukkan perkembangan, Tony menunjukkannya Sebut Paul Munster dilansir Surya, ko, ID dari bolasport.com 2. Pemain asing yang batal absen Pemain asing yang sebelumnya diprediksi bakal absen lawan RMFC itu adalah Bruno Moreira dan Dusan Stefanovic Pasalnya, pada laga melawan Madura United beberapa hari lalu, mereka berhasil tidak menambah kartu kuning Kedua pemain itu sebelumnya sudah bikin bonek was-was karena rentan absen di laga selanjutnya akibat akumulasi kartu kuning Masing-masing dari Bruno Moreira dan Dusan Stefanovic sendiri sudah mengantongi 6 kartu kuning Namun karena keberhasilan keduanya tampil bersih selama 90 menit pertandingan Mereka akan tersedia pada laga penuh gengsi yaitu derbi jati melawan RMFC Tak cuma tersedianya Bruno dan Dusan Pemain persebaya Surabaya makin komplet saat bertandang ke markas Singoedan Ini karena Paulo Henrique dan M. Iqbal yang sebelumnya absen akan kembali tersedia pada laga kali ini Kembalinya dua pemain di lini serang itu tentu akan menambah daya dobrak pasukan Bajul Ijo Yang pada laga derbi Suramadu gagal mencetak gol sepanjang pertandingan Nah, itulah update berita persebaya hari ini Terima kasih sudah nonton Salam satunya Li, Wani